Intro Kita masuk ke bagian berikutnya Kemarin pengenalan Pak Muhammad itu nempatin kimia fisik ini Struktur ikatan kimia dalam konteks kimia secara umum ya Jadi Anda bisa tahu gambarannya seperti apa kira-kira Nah di kuliah yang sekarang kita mulai ke yang Kalau istilah Pak Muhammad kemarin kan rada-rada tidak menyenangkan Karena banyak rumus kimia Tapi saya akan coba hindari rumus-rumus matematik itu Penurunannya mungkin nggak banyak nanti Cuma hasil akhirnya Tapi yang penting dalam bagian awal ini kita akan bicara Tentang kimia kuantum Jadi disini baru-baru pada introduction Awal dan prinsip-prinsip yang ada disana seperti apa Materi semua ada di buku Atkins 8 Oke Yang akan dibahas disini nanti Itu kira-kira menjadi tiga bagian besar Itu topik kita Yang itu pertama Kenapa kuantum mekanik itu muncul Sehingga kita meninggalkan mekanika klasik Lalu disini Yang dibahas dalam kuantum mekanik itu Pertama ya kegagalan dari mekanika klasik Dalam menjelaskan beberapa fenomena yang terjadi dalam mikroskopis Lalu sifat partikel Dualisme partikel Dari gelombang dan partikel tentunya Lalu bagaimana impact terhadap biologi dari pengetahuan ini Nanti ini hanya sekedar contoh sebetulnya Bahwa aplikasi itu jatuhnya ke mikroskop elektron Lalu nanti bagian kedua itu dinamika dari sistem mikroskop Itu seperti apa? Sistem yang kecil itu seperti apa? Sangat beda dengan dinamika dari sistem yang besar ya Makroskopis sama mikroskopis Disini ada dua hal yang dikenalkan Dikenalkan Catatannya dikenalkan Itu tentang persamaan Schrödinger Dan interpretasi Bohr terhadap fungsi gelombang Lalu terakhir prinsip-prinsip mekanika kuantum Informasi yang terkandung dalam fungsi gelombang seperti apa? Nanti prinsip ketidakpastian Dan postulat dari kuantum mekanik Ini singkat sekali sebetulnya Nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut Nah sekarang kita lihat dulu klasikal mekanik Di awal abad 20 ini klasikal mekanik itu pada saat semua rumusan tentang klasikal mekanik yang klasik itu selesai Ilmuwan itu menganggap semua permasalahan bisa diselesaikan dengan penjelasan yang melalui klasikal mekanik Ya itu diturunkan oleh siapa? Newton Nah satu hal yang luar biasa dari Newton yang mungkin nggak pernah kita sadari Yang melihat apel jatuh itu Petani kan? Ya nggak? Banyak petani pasti melihat apel jatuh Apel jatuh dia bisa merumuskan persamaan mekanika klasik Ya nggak? Tapi disitulah kelebihan seorang ilmuwan Bahwa dia apel yang jatuh Dia bisa formalisikan menjadi sesuatu persamaan yang sampai sekarang sangat dikenal F sama dengan MA salah satunya ya Itu yang membedakan seorang pengamat yang baik Yang tidak terhadap alam dibandingkan dengan sisa yang tidak mengamati itu cuman Oh apel jatuh buat saya kenyang atau buat dijual gitu ya Kalau ini jadi satu cabang ilmu baru Mekanika klasik ya Atau Newton yang klasik Ciri mekanika klasik itu pertama adalah ini Dia pada klasikal mekanik Trajektori itu bisa diprediksi Jadi kita bisa menentukan Kalau saya punya benda ini Kalau saya tahu kecepatannya, percepatannya, segala macam Saya bisa tahu dia akan ada di mana beberapa lama kemudian Jadi predictable Keberadaan dia di sini itu ditentukan oleh keadaan awal dia Dan momentum dia di sini Kita bisa hitung momentum dia nanti pada akhirnya berapa Satu Berarti dapat kita prediksi Lalu pada mekanika klasik Energi translasi, rotasi, dan vibrasi Itu kita bisa naikkan atau turunkan Ke besaran yang bebas Continue Jadi mau berapapun besarnya energi translasi, rotasi, vibrasi Itu bisa dilakukan hanya dengan cara mengatur gaya yang bekerja pada benda kita Jadi tinggal kalau misalnya mau energi translasi Misalnya kalau ini adalah atom atau satu partikel Maaf, satu benda ya Kita kasih kalau gayanya segini, percepatannya sekian kan? Ya enggak? Kalau misalnya kalau rotasi Kalau benda gini kita kasih gaya di sini kan jadi berotasi tambah cepat ya enggak? Yang tadinya diam jadi rotasi, kalau rotasi rotasi tambah cepat Jadi hanya dengan mengatur gaya yang kita berikan ke situ Kita bisa membuat dia punya energi berapapun yang diinginkan Yang ketiga Sayangnya klasikal mekanik itu tidak bisa Tidak baik dalam menjelaskan Jadi tidak akurat dalam menjelaskan Kalau saya punya energi yang kecil Saya pindahkan ke benda yang kecil Di situ mekanika klasik punya masalah Jadi kalau saya ngasih gaya kecil gitu Sedikit sekali ya Terhadap benda yang kecil Dia jadi problem Bedanya gini, kalau saya punya benda gede gitu ya Kalau saya mau geser tentu gaya yang harus saya berikan besar ya Makin kecil ya, kecil juga kan? Jadi dalam pemikiran orang dulu itu mesti paralel terus sampai ke dunia mikroskopis Ternyata tidak Oke, nah dalam mekanika gelombang Atau mekanika, apa tadi? Quantum Quantum ya Ada satu yang menjadi pengamatan kita yaitu Kita lihat dulu sekarang tentang Bagaimana sih cahaya itu dalam mekanika klasik Diterapkannya seperti apa gitu Jadi penjelasan tentang cahaya dalam mekanika klasik itu seperti apa Dalam mekanika klasik, cahaya itu dianggap sebagai gelombang elektromani Radiasi gelombang elektromagnetik ya Dan dia muncul karena osilasi listrik dan magnet gangguannya Dan dia tersebar sebagai gelombang harmonik Nah, disini ada gelombang EM ya Elektromagnetik Gelombang elektromagnetik itu berarti punya dua rambatan Yang merambat gelombang listriknya, elektro dan gelombang magnetnya Dua-duanya bekerja secara simultan Yang bedanya apa coba? Arahnya kan bisa sama Apa yang beda? Energinya? Bisa sama Tergantung energi kan fungsi dari apa? Panjang gelombang kan? Frekuensi, iya nggak? Coba, kira-kira apa? Apa? Beda antara gelombang listrik dan magnet Lambatannya Bedanya di mana? Gambarnya sering lihat tapi kayaknya nggak dimengerti dengan baik Di gambarnya gimana? Tegak lurus Artinya kalau tegak lurus gimana? Apa yang beda? Bidang rambatannya Bidang rambatan itu bisa dibayangkan gini Kalau misalnya ini dinding Bidang rambat listriknya Jadi gelombang listriknya kan begini Gelombang magnetnya di mana? Di mana? Iya di mana? Kalau dia rambat di dinding Lantai Jadi ini gelombang listriknya Gelombang magnetnya di sini Gini Jadi bidang yang beda Nah ini juga yang membuat akhirnya apa? Kita bisa Buat Mengkonversi dari magnet ke listrik Dan listrik ke magnet gitu ya Karena dia bekerja secara simultan Tapi fenomena ini juga yang dipakai oleh satu ilmuwan Untuk mencari masa benda yang kecil Kau isi apa enggak? Pada awal-awal penemuannya Percobaan Thompson Yang elektron Beam elektron Iya kan? Lalu dikasih Medan listrik Dia jadi gimana? Melengkung kan? Terus dikasih medan Magnet Diluruskan kembali ya enggak? Dari situ ketemu apa? Harga apa? E per M Perbandingan antara Muatan listrik Dengan masa dari elektron yang ada di situ Selalu Kalau E-nya naik Muatannya naik M-nya juga ikut Naik Jadi M yang diperlukan Lebih naik Kenapa di situ jadi masa? Padahal medan magnet Ya kalau muatan listrik kan kolom Berapa besar arus yang kita berikan Ya itulah muatan yang diberikan kan? Tapi medan magnet kok jadi masa? Kenapa? Jadi berat kenapa? Kamu? Yeay Coba Masa mau jadi tukang Petani apel juga? Yuk di belakang Enggak tahu Kelas saya segini banyaknya enggak ngerti? Enggak tahu? Coba sini Enggak ngerti? Magnet Gaya magnet yang paling kita rasakan apa? Medan magnet Ya medan magnet yang kita rasakan sangat kuat itu apa sekarang? Gravitasi bumi Kan jadi berat Iya enggak? Percepatan bumi ini Gaya gravitasi itu membuat kita Jadi makanya E per M di situ ya Ya tapi itu dari Gelombang elektromagnet ini Nah kembali ke topi kita ini Gelombang elektromagnet Gelombang yang namanya gelombang Itu tentunya punya Panjang Punya Ampli to do Ya Di sini ya Kirain ada yang nanya Jadi Kebayang enggak? Kenapa Ini apa? Lambda itu adalah? Panjang Kecepatan itu sama dengan Kecepatan cahaya Kecepatan cahaya itu Arah rambat Kecepatan Sinar Cahaya Dalam Vakum Ya Jadi ini Angkanya 3 kali Oke bagus Kecepatannya itu Nah Kita lihat Kalau Kalau saya punya gelombang Ini gelombang Satu panjang gelombang Coba anda perhatiin Pada saat Titik ini bergerak ke sini Di titik ini ya Awalnya di sini ya Oke Kan dia maju ke sana Ini kan yang ini Puncak ini turun Puncaknya sekarang ada di sini kan? Ya enggak? Jadi ini adalah nunjukin Berapa cepat dia bergerak Kecepatan Sehingga Kita punya hubungan Bahwa lambda itu sama dengan C per lambda Ya Kan makin cepat dia bergerak Frekuensinya makin Tinggi Ya kira-kira gitu Oke Tapi Dari gelombang harmonik ini Akhirnya Panjang gelombang yang ada Spektrum gelombang elektromagnet Yang kita kenal Akhirnya udah mulai dari yang pendek sekali Dari sini Sampai yang Tertinggi Tunggu ini dalam bilangan apa? Bilangan gelombang ya Jadi kalau kita lihat Yang Yang Di sini X-ray Ini adalah Radio Yang panjang gelombangnya panjang Di X-ray apa di radio? Radio Berarti frekuensinya rendah Ya Nah Yang kita bisa lihat Di gelombang Spektrum Spektrum apa nih? Spektrum Gelombang elektromagnet Gelombang EM ini Itu daerah ini Yang menjadi Yang sering menjadi pengamatan kita Ya Oke Nah sekarang Tadi kan topiknya Kegagalan dari Mekanika klasik Ya enggak? Itu seperti apa? Di sini sebetulnya Ada beberapa Tapi di sini kalau saya lihat Kita mungkin fokus pada dua hal Pertama Ada yang disebut sebagai Black body radiation Radiasi benda hitam Oke Nah itu satu fenomena Yang coba dijelaskan oleh Mekanika klasik Tapi Dia sukses di daerah Panjang gelombang tertentu Gagal di daerah panjang gelombang Yang berbeda Oke Suatu benda yang panas Itu pasti akan memancarkan Gelombang elektromagnetik Ada yang bisa kasih contohnya? Besi Diapain? Kalau dipanaskan Rubah warnanya jadi merah Merahan jadi ke putih-putih Oke Ya glow Jadi kalau kita lihat Kalau Anda punya besi Enggak ada apa-apa kan? Bersi begini ya Tapi kalau kita panaskan Malam mulia jadi merah ya enggak? Pada saat merah itu kan Keluar Ya kita tahu merah Karena ada cahaya yang keluar dari situ kan? Ya enggak? Kalau kita panaskan terus Yang ininya tambah Putih Ya Energinya tambah tinggi Maka frekuensinya tambah Tambah besar juga Ya enggak? Ya energi tinggi frekuensi besar kan? Ya enggak? Jadi dari situ Jadi semua benda Hot object itu akan Memancarkan gelombang elektromagnetik Pasti Nah kita Bes pada besi itu Kenapa bisa kita amati? Kenapa pada saat kita panaskan Yang tadinya dia memancarkan pada gelombang daerah Sorry maaf Pada daerah yang sini Ya energi rendah Dingin kan energinya rendah Begitu kita panaskan Gelombang elektromagnetiknya itu mulai geser ke arah kanan Sampai muncul di daerah yang merah Saat itulah kita lihat dia Balu indera kita Ini indera kita bisa menangkap Panjang gelombang radiasi yang diberikan oleh besi Kenapa panas kan? Jadi pada suhu rendah juga mestinya ada Cuma kita enggak bisa deteksi Besarnya Energinya tidak terlalu besar Ya enggak? Nah Suatu benda yang disebut sebagai black body radiation Itu biasanya merupakan benda yang Secara sempurna akan menyerap energi Tapi juga secara sempurna akan memancarkan gelombang EM Jadi dia adalah emit Absorber yang sempurna Juga emitter yang sempurna Nah percobaan yang bisa menunjukkan hal Black body radiation Jadi objek yang dianggap sangat ideal Benda ideal yang dianggap sebagai black body Memiliki black body radiation itu adalah satu Ini Satu bola yang dalamnya pakai apa? Dalamnya dilapisi warna hitam Oke Lalu si bola ini Itu kita kasih lubang Satu Sudah Nah Di dalamnya tentunya memancar gelombang elektromagnetik Bolak-balik 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 ya Kalau kita panasin Tentu ada perbedaan suhu ya Maka di dalam mulai Panas Lebih kurang kan? Muncul gelombang elektromagnetik tadi ya Nah pada saat Jadi wadah ini itu pada suhu temperatur tentu Nanti kalau si gelombang ini sudah Mengalami kestimbangan energi dengan Bolanya Dan dia bisa keluar Ini yang kita tangkap Radiasi yang kita tangkap Bisa ditangkap sama saya? Bayangkan gini Kalau lampu nih Atau yang besi tadi gitu ya Kita panasin Kita langsung lihat warnanya merah Panjang gelombang tentu Tapi sekarang dibalik Datangnya harus dari dalam sesuatu Bukan dari luar Kalau besi dipanaskan dari luar kan? Kita lihat Ini sempurna dari dalam Kenapa? Karena kalau dari dalam Gelombang elektromagnetik yang keluar dari sana itu Diharapkan sudah Dalam keadaan setimbang Ya Memiliki kestimbangan Antara dia dengan radiasinya Dengan dindingnya Artinya pada saat bertumbukan itu Dia mulai Berubah panjang gelombangnya Sedemikian rupa Sehingga Energi dia sama dengan energi yang Yang setara dengan Suhu yang diterapkan tadi Oke Nah Percobaan Percobaannya Kira-kira kayak gini Disini panjang gelombang Ini distribusi energinya Kalau kita bisa baca ya Yang pada suhu tinggi Garis yang mana? Satu Dua Tiga Empat Lima Yang satu Itu pada suhu tinggi Yang suhu rendah Bawah Nah Sekarang ini distribusi energi Bisa ditangkap gak maksudnya distribusi energi? Maksudnya gimana? Kita bisa lihat beberapa hal Contoh Kalau Anda di jalan raya Objek yang bergerak itu kan mulai dari kecepatan berapa? Nol Yang diem Mulai naik Mulai naik Mulai naik ya Jadi kan Kalau kita bisa anggap ini sebagai Waveline kan korelasinya dengan frekuensi Korelasinya dengan energi Sekarang perhatiin dulu Makin kekuatan panjang gelombang makin besar Berarti apa? Frekuensi makin Kecil Kalau frekuensi makin kecil Energinya makin Kecil Ya Artinya apa? Ini energi kecil Ini energi tinggi Betul gak? Pada suhu rendah Atau contoh yang gampang ini Kalau saya punya dua kelas Lalu saya kasih ujian nih Nilai itu kan gak bertumpuk di satu titik ya gak? Iya kan? Ada yang dapat 10 20 30 Dan selanjutnya sampai 100 Yang 10 jumlahnya kira-kira berapa? 10 orang 20 berapa? 30 berapa? Nah Kalau di plot itu Kurvanya kayak apa coba? Kalau kita plot kan Ini nilai Ini populasi Banyaknya orang Kan biasanya yang nilai 0 gak ada ya gak? Yang nilai 10 ada segini Nilai besar segini Terus Betul kan? Sampai satu kita drop Bayang? Biasanya kan distribusinya nanti ada satu area Dimana dia banyak Ya gak? Nilai ini Itu nilai yang terbanyak disini Nah kurva ini menunjukkan distribusi Distribusi Kelas Sekarang Kalau kelasnya pinter Sebarannya yang banyak dimana? Kanan kan? Jadi kan yang dapat nilai rata-ratanya Besar kan akan Ini ya Kalau kelasnya bodoh Siswanya gak pintar gitu ya Akan lebih ke kiri kan? Kebayang sekarang? Ini kalau dijumlahin ini semua Ini yang di bawah kurva menjadi apa? Jumlah total siswa disana Kira-kira gitu ya Itu contoh yang satu Contoh yang lain tuh Kalau Anda perhatikan di jalan raya Ada motor yang Kendara yang berjalan 10 km per jam 20 km Kalau jalannya lancar kan Ada yang ngebut sekali Tapi biasanya kan Ada satu nilai rata-rata disana ya Nilai yang menunjukkan populasi terbesar Nah Sama Pada Distribusi ini juga Energi distribusi dari black body radiation tadi Sekarang kita perhatiin Makin ke kiri energi makin apa? Makin besar kan? Jadi artinya apa? Pada suhu rendah Semua meluk Pada suhu rendah Gelombang elektromagnetik yang keluar dari sana Itu banyaknya Disini Begitu suhu kita naikkan Puncaknya mulai bergeser nih Ini kan nilai maksimumnya Ini maksimumnya Jadi pada suhu 20 Kelvin Rata-rata paling tinggi Seginilah energinya Energinya segini Yang mencapai segitu Populasinya segitu Begitu dipanasin lagi Yang ini kan mulai pada Naik tinggi ya enggak? Bergeser ke sini Kita panasin lagi Gelombang yang tadi keluar dari sana Terus sampai akhirnya ke sana Jadi kurvanya adalah Seperti ini Sebagai fungsi Temperatur Oke ada pertanyaan sejauh ini? Jadi ini adalah Panjang gelombang yang dikeluarkan Dari black body radiation kita Oke Nah Jadi Kenapa bisa kayak gitu? Ya ini Kita perhatiin ini misalnya Mana yang punya energi lebih tinggi? Yang apa yang B? Gelombang A apa gelombang B? Yang? Yang A Ya frekuensinya lebih? Banyak Tapi Anda juga bisa bayangkan deh Kira-kira gini Kalau dia merambat ke dinding ya Dan kita anggap gelombang itu nubruk dinding Dinding Si A akan nubruk lebih sering ya ke dindingnya Kalau lebih sering Ini lebih Energinya lebih tinggi kan? Ketimbang Ya Jadi Kira-kira kayak gitu Oke Nah Jadi Penjelasan tentang ini Itu diberikan oleh Lord Rally Dia bilang Bahwa Gelombang elektromagnetik itu adalah Kumpulan dari Oscilator Gelombang Untuk semua possible frekuensi Jadi untuk semua frekuensi yang mungkin tuh Dikumpulkan Jadilah ini Artinya apa? Gelombang yang ini Itu Memberikan sebanyak energi Sebanyak ini Populasinya sekian Gelombang yang disini Energinya Lebih tinggi Populasinya segini Dan seterusnya Kira-kira gitu ya Nah Dalam menyelesaikan Penjelasan tentang Black Body Radiation Ini Si Siapa nih? Si Rally Si Rally Tadi Lord Rally Itu menggunakan prinsip Eky Partition Ya Jadi dia hitung Energi rata-rata Untuk setiap oscilator Itu sebagai Harga KT Jadi T makin tinggi Energi makin tinggi ya Kas satu konsanta Oke bisa ditangkap Nah hukum religion Akhirnya apa? Jumlah Energi sama dengan Kerapatan energi Kari Ini Delta Lambda nya tadi Ya Intinya adalah Density nya Adalah ini Jadi kalau diselesaikan Jadi ini diselesaikan Density nya segini Coba anda lihat E sama dengan KT Ya Berarti Rho Sama dengan DE per D Lambda ya Ya kalau diselesaikan Secara matematik Ini Ditemukan oleh Perny Nah plot ini Dimasukkanlah dalam Kurva yang diberikan Ternyata Kurva Kalau ini Saya alurkan terhadap Lambda Kurvanya bentuknya gini Yang merah Oke Jadi bentuk kurvanya yang merah Nah Masalahnya apa coba Kalau anda lihat Ini adalah Teoretical penjelasan Dari Rayleigh Dan Jean Ini eksperimen Cocok gak? Hampir Ya kan Hampir cocok kan? Ya gak? Tinggal nyari harga K nya aja kan? Dengan harga K tentu Mungkin bisa dipepetin Kesini gitu ya Cuma Yang masalah apa? Kalau ngeliat bentuk ini Bentuk persamaannya Pernah bisa akan turun lagi gak? Gak bisa kan? Jadi dengan kata lain apa? Pendekatan religion Itu menjelas Bisa menjelaskan Pada panjang gelombang Rendah Rendah apa besar? Panjang gelombang Besar kan? Begitu panjang gelombangnya Kecil Dia gagal Itu Rayleigh Nah ini gak pernah bisa diselesaikan Dengan pendekatan itu Yang Akhirnya Ada Ilmuwan lain Plank Dia ngusulin distribusi yang lain Jadi Menurut Plank Itu dia usulkan Setiap gelombang elektromagnetik tadi Itu hanya bisa Memberikan nilai energi tertentu Jadi gak boleh continue Gak boleh ada nilai lambda 1, 2, 3, dan seterusnya Jadi Atau setengah gitu ya Jadi hanya punya nilai-nilai yang diskret Nah Disinilah konsep Kuantisasi energi muncul Nah menurut Plank Energi yang boleh dikeluarkan dari Black body radiation itu Itu adalah Setara dengan ini Dengan nilai n adalah sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya Artinya nnya Artinya Bukan Kalau anda lihat persamaan ini kan gimana frekuensi ya Ya frekuensinya berapapun E-nya bisa beroleh kan Tapi kalau disini kan dibulatkan Kena harga n yang diskret Ya Yang jelas Nah Lalu diselesaikan Tetap ya D-E sama dengan Rho D-Lambda Oke Ini dimasukin ke sini Ketemu persamaan ini Persamaan ini Kalau di plot Bentuknya ini Jadi Lambda Kt per Hc Ini terhadap Lambda Kt per Hc Sininya Ininya adalah Rho Nilai ini Nah Bentuknya kan sama dengan yang ini Mirip ya Yang beda yang pertama sama yang kedua apa Ya selain Selain Persamanya jelas beda ya Persamanya beda Tapi Postulat apa yang beda Atau pemikiran apa yang membedakan Antara si Religion Dengan flang Panjang gelombangnya Diskret Jadi konsep Energi diskret Muncul Dan bisa selesai Oke Sekarang Kita perhatiin lagi Persamaan si flang ini Kapan Kapan Gini Kapan dia 0 Kapan Rho ini 0 Kapan dia 0 Sesuatu dibagi apa Menjadi 0 Tahingga Sesuatu dibagi yang besar sekali Akan 0 ya Kapan dia jadi besar sekali Kapan dia jadi besar sekali Kalau nilai mana yang tahingga Oh lambda kan tertentu jelas Ya gak Oke lambda Tapi Dimana Nilai ini ya Kalau nilai ini bisa besar sekali Ya gak Maka berapa pun dikasih besar sekali Akan 0 ya Oke Kapan nilai ini besar sekali Pada keadaan lambda gimana Konstanta 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 Temperatur Lambda kan Lambda nya harus besar apa kecil Kecil Jadi Daerah sini Gara-gara si lambda nya kecil Iya gak Sekarang Kita lihat Kalau lambda besar apa yang terjadi Harga ini apa Kalau lambda besar Harga E ini menjadi gimana Mendekati Mendekati 0 Kalau mendekati 0 Berarti fungsi ini ya Kira-kira kan Ini akan kembali ke persamaan punya religion Tuh Mirip ya Ya Jadi Persamaan pelang ini Akhirnya Kalau kita perhatiin Dia solve problem itu Dia bisa Valid Buat Yang kecil Lambda kecil Juga berlaku buat lambda yang besar Sejauh ini Ada pertanyaan Oke Jadi Satu fenomena Kalau dari sini Artinya Satu fenomena Bisa dijelaskan dengan baik Dengan meninggalkan konsep Mekanika Klasik Ya gak Yaitu lari Ke Satu pendekatan Yang tidak pernah diambil Yang mekanik klasik Yaitu konsep Energi yang terkuantisasi Ya Oke Sekarang fenomena yang kedua Kapasitas panas Kapasitas molar Kalor Kapasitas Kalor 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 Ya Heat capacity itu apa? Kemampuan apa? Kemampuan Menyerap Kalor Ya Jadi kemampuan satu benda Menyerap kalor Kalau heat capacitynya kecil Dikasih kalor Benda A Heat capacitynya kecil Kita kasih kalor Benda B Heat capacitynya besar Kita kasih kalor yang sama Mana yang naiknya lebih cepat temperaturnya? Yang kecil ya, berarti dia kan langsung panas gitu ya kapasitasnya Oke ya, nah Mekanika klasik itu menjelasnya kapasitas kalor itu gini Kalau disini larinya pada benda, jadi ada Dulong Petit kan, bahwa kapasitas kalor itu Apa kali apa coba? C sama dengan C sama dengan sekian Ada yang gak? Nilainya 25 J per Kelvin nanti Ya, setiap benda itu kayak gitu, benda padat Sekarang anda bayangin, kalau saya Kalau anda semua ini benda padat Masing-masing individu, satu molekul, satu atom dari benda padat kita Kalau diberikan energi yang bisa dilakukan oleh anda apa? Kalau saya Gas Kalau saya berikan Calor, energi, dia tambah apa? Cepat gerakannya Jadi energi translasinya tambah cepat kan? Tapi benda padat seperti anda ini Diam gak? Enggak Enggak, gak diem kan? Ber? Osilasi Bervibrasi, ya gak? Bervibrasi Ya, makin panas ininya makin cepat kan? Ya gak? Jadi dia Di sana mikirnya, oke kalau dipanas Pada saat calor yang diserap oleh satu benda tambah panas Maka dia akan bervibrasi Oke Nah, kalau bervibrasi untuk satu benda, satu atom ini Tentunya arahnya ada tiga Kalau satu itu nilainya adalah Kt Satu arah vibrasi K kali T Kalau tiga, tiga Kt Kenapa? X Y Z Ya? Atau mewakili tiga Ya kalau bendanya Ini sumbu X Y Z Kalau vibrasinya begini Kan berarti ada komponen vibrasi X Y Salah ya? Z Ya ngerti lah ya Ya kebayang kan? Jadi kalau ini sumbu X Y Z Kalau dia vibrasinya begini kan berarti ada komponen apa nih? X Ada komponen Y nya Ada komponen Z nya Vibrasinya gitu kan? Jadi ada tiga Kt tadi Oke Nah Untuk satu atom Kalau atomnya sebanyak N Ya kali N nya kan? Jadi kita punya tiga Kt Sehingga energi dalam Energi molar Energi dalam Dari benda kita itu menjadi tiga Na kali Kt Na itu jumlah partikel yang ada disana Bilangan aku gaduh Kalau satu mol Ini untuk satu mol berarti kan? Nah Na kali K kan R Termodinamika Ya Bilangan avogadro Kali K itu sama dengan R Jadi kita punya Energi dalam adalah ini Oke Dari termodinamika kimia Aduh Masih inget? Besarnya kapasitas kalor adalah ini Delta upper Delta T ya? Pada V Berarti ini Cp apa Cv? Cv Cv Ya Kalau benda padat kan ekspansinya nggak besar kan? Kita bicara benda padat ya? Ya nggak? Beda C itu kan ada Cp gas Kalau gas berarti di atasnya apa? Delta Delta H Delta H Padat tekanan tetap kalau gas kan? Kalau gas itu kan pada tekanan tetap dia ekspansi volumenya besar Berarti volumenya nggak bisa dijaga Perubahan volumenya adalah lebih signifikan Tapi sekarang kita bicara benda padat Bicara padat Bicara padat Maka yang kita miliki disini adalah volumenya yang dianggap tetap Ya Oke Jadi delta U yang dipakai Itu Ternyata setelah dihitung harganya adalah 3M Apa? Ya Kalau kita turunkan kan 3RT diturunkan terhadap DT jadi 3R kan? Nah nilainya adalah 24,9 Joule Kelvin min 1 mol min 1 per mol Angka ini itu luar biasa deket dengan angka percobaan dulong petit Jadi luar biasa gitu Sangat deketnya ke dulong petit Masalah timbul Percobaan waktu dulong petit itu teknik refrigerasi itu belum secanggih sekarang Kalau anda pengen diamkan molekul yang dilakukan apa? Didinginkan Simpel Saya punya gas Wah lari kemana-mana kan H2O Kalau saya dinginkan jadi apa? Cair Jadi cair Fasanya berubah jadi cair Geraknya lebih terbatas kan? Saya dinginkan terus? Beku Pada saat beku apa dia diam molekulnya? Masih bervibrasi Yang hilang apa kemarin coba? Energi apa yang hilang? Energi apa? Energi Kinetik Dan? 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 Energi kinetik Energi kinetik dan? Coba bayangin Gas H2O Gitu ya? V Kemana-mana kan? Punya apa aja nih? Translasi Vibrasi kan? Begitu kita bekuin Jadi cair Begitu cair Energi apa yang hilang? Rotasi Masih ada gak? Translasi masih ada gak cair? Masih Translasi masih ada Rotasi masih ada Cuman tidak seaktif pada saat gas Begitu dia jadi beku Yang pertama hilang apa? Translasi Tetangganya Translasi dulu rotasi dulu Translasi Ya dan? Rotasi Ya kan udah dapat tetangganya kan dia gak akan bisa ini lagi kan? Jadi yang tertinggal energi apa? Vibrasi Jadi dia akan bevibrasi terus kan? Ya gitu dengan tetangganya Kalau kita dinginin terus yang terjadi apa? Vibrasinya makin? Lambat Kita dinginin terus Vibrasinya makin? Lambat Sampai pada satu ketika dia diem Pada saat diem Energi yang dimiliki atom itu apa? Molekul tersebut? Tinggal energi apa? Tenggal energi apa? Tensial Elektronnya aja yang tinggal bisa tereksitasi apa gak ya? Yang terakhir Oke lah kembali kesini Tapi Ya jadi Diketemukan kemudian Dengan teknologi apa? Refigurasi proses pendinginan yang baik Itu diketemukan bahwa Kapasitas panas untuk semua monoatomik Padatan monoatomik Itu sebetulnya lebih rendah dari nilai 3R tadi Kalau suhunya lebih rendah Jadi begitu suhunya tambah rendah Ya Mendekati nol Da'ah Nah anda lihat gini deh Kalau dia kita dinginkan terus Masih ada gak sih? Gerak energinya itu? Gak ada kan? Iya kan? Kalau kita dinginkan kan sampai satu ketika dia diem kan? Jadi fungsi dari temperatur ya gak? Tapi penyelesaiannya tadi kan 3R Bukan fungsi dari temperatur Nih Energi dalam ini Kapasitas Hit kapasitas molarnya adalah turunan ini adalah nilainya 3R kan? Berarti pada suhu berapapun Nilai C itu adalah Tetap Padahal gak mungkin kan? Kita lihat Kalau Gini Kalau Saya punya S Itu kan akan nyerap kalor lebih banyak ketimbang Saat cair kan? Dan seterusnya Ya gak? Nah Jadi tentunya kalau suhu rendah Peran lain ber Ini Jadi Hasil percobaan menunjukkan bahwa Nilai C itu akan mendekati 0 Kalau T nya juga mendekati 0 Padahal Persamaan yang diturunkan dari mekanika klasik Pendekatan klasik Tidak memberikan informasi seperti itu Sudah sampai sini jelas? Jadi gagal ya? Yang diberikan oleh Rayleigh Gagal dimana? Temperatur rendah Kembali Gagalnya di temperatur rendah Tidak berarti gagal di semua bidang Ya berarti untuk Temperatur rendah harus dicari penjelasan lain Atau Dicari satu penjelasan yang bisa menunjukkan Berlaku pada semua temperatur Coba Saya flashback aja sebentar Teori atom Dalton Dalton bilang atom adalah Bagian terkecil Unsur Betul ya? Menurut Dalton bisa dibagi lagi gak? Enggak Sekarang Atom bisa dibagi lagi gak? Bisa Teori Dalton gugur gak? Enggak Ada yang anda lupa Kalau gugur gak dipakai sekarang? Enggak 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 Berarti kan gak boleh dipecah lagi Supaya sifat unsurnya ada Kan titik itu, titik terendah dari dalton itu Mecah-mecah atom Bisa ditangkap maksud saya sekarang? Jadi sama seperti kembali ke yang tadi Itu juga memberikan wawasan pada anda Untuk berpikir bahwa Teori itu ada yang di replace Ada yang tetap bertahan dengan batasan tertentu Ada yang harus diganti total Oke, kembali ke sini lah Jadi ini yang diberikan oleh Rayleigh and Jean Salah ya? Siapa? Duleng Betit Dengan penjelasannya seperti itu Nah Einstein akhirnya Dia mengasumsikan bahwa atom itu Berosilasi dengan single frequency Jadi artinya Gak boleh ada atom yang frekuensinya segini Ada yang kecil, ada yang besar Jadi hanya frekuensi tertentu Si atom itu bisa berosilasi Oke Nah Energi dalam dari atom yang punya single osilasi Itu adalah Persamaannya ini Mirip ya dengan yang tadi Ada bagian ininya ya gak? Oke Ya Nah Ungkapan ekspresi kapasitas molar untuk Kalau di plot Kalau di plot Kita kembali lagi Bahwa C V itu adalah turunan ini terhadap temperatur ya Penyelesaiannya adalah ini Oke Jadi Dari sini diturunkan terhadap T DT Ketemu ini Ya pokoknya Anda tidak usah repot-repot Gimana sih ngebuktiin ini? Gak akan ditanya di ujian Ya itu udah dikerjakan Einstein kan? Ya gak? Jadi kita udah nerima hasilnya adalah ini Persamaan yang ada di layar itu Betul Jadi nilainya adalah 3R kali F 3R nya sama dengan yang awal ya? Iya Sama yang diberikan oleh Penjelasan awal kan? Iya Cuman sekarang ada F Nilai F nya adalah ini Oke Pada suhu tinggi T tinggi Berarti kalau di plot kan Mendekati angka 3 3R lah ya Ini kan CV per R ya Bisa baca kurvanya gak? Bingung Selalu kalau dikasih kurva itu gak huleng Kenapa ininya 3? Bisa lewat 3 gak? Enggak kan? Enggak bisa Karena kan ini plotnya adalah CV per R sama dengan 3F Plot disini ada nilai F nya kan? F nya ini F nya fungsi dari temperatur Nah cuman sekarang kita perhatiin Artinya pada suhu tinggi Dia akan ada di 3 ya? Betul? Oke pada suhu rendah Kita lihat Kalau suhu rendah Oke Coba kalau suhu rendah Kalau T mendekati 0 Mana yang dominan? Ini besar ya? Iya kan? Ini akan besar sekali kan? Iya gak? Mendekati 0 kan? Ini dibagi yang Sesuatu dibagi yang sangat besar Kan mendekati 0 Iya gak? Jadi berapapun perkalian 3R nya Akan mendekati 0 Turun Suhu tinggi Kalau suhu tinggi Ini mendekati 1 kan? Secara keseluruhan Menegati T lah Teta E Konstanta A Inilah Koreksi Kayak gitu Saya sendiri gak? Tidak terlalu Fokus terhadap itu Cuman Disini Yang dari persamaan ini Yang jadi perhatian kita Gimana sih korelasinya Terhadap temperatur Faktor koreksi aja Karena itu Saya bilang tadi Terima aja Ini persamanya kayak gini Anggap aja Konstanta lah Teta itu Kira-kira gitu deh Ya Nah Jadi ada 2 Anda lihat Penjelasan klasik Untuk Untuk Yang pakai 3KT itu Vibrasi oscilar 3KT itu Tidak menjelaskan Fenomena yang pada suhu rendah Gagal kan? Tapi Si Siapa nih? Einstein Dengan menggunakan Konsep Apa? Hanya bisa bergetah pada Frekuensi tertentu Artinya apa? Terjadi apa disitu? Hanya bisa berosilasi pada Frekuensi tertentu Artinya? Iya Artinya? Bingung Ayo nerima aja Kalian mau disuapin dulu Kalau hanya berlaku pada Energi tertentu Artinya apa? Energinya? Terkuantisasi Kembali Konsep energi terkuantisasi Dipakai Dan menyelesaikan Masalah ini Kan kalau Mekanika klasik Energi itu adalah Kontinio kan? Iya Itu yang sangat beda Antara klasik sama kontinio Oke Lalu penemuan lainnya adalah Ini tentunya Adanya Spektrum atom Dan molekul Yang jelas-jelas Spektrum ini menunjukkan Kuantisasi dari energi Kalau dia nggak terkuantisasi Bentuknya begini Jadi misalnya ini Fe Spektrum emisi dari Fe yang tereksitasi Ini intensitasnya Ini panjang Panjang gelombangnya Jadi hanya pada panjang gelombang-gelombang Teruntuh aja Lalu Absorption Molekul SO2 Anda lihat Kan Ya ada Kalau dia nggak terkuantisasi Ini gini Grafiknya Jadi ada darah tinggi Emang Endah Terus Tiga ya Tiga fakta yang menunjukkan Perlunya kita mikir Sesuatu yang baru Oke Lalu Kita masih bicara Origin kuantum chemistry Lalu yang berikutnya adalah Ada sifat Partikel Dari gelombang elektromagnetik Jadi ada dua yang berikutnya Sifat partikel dari gelombang elektromagnetik Dan sifat Gelombang dari suatu partikel Dua-duanya ada Nah Sekarang sifat gelombang dari Partikel gelombang Sifat Partikel Dari gelombang elektromagnetik Ya Nah Menurut partikel Representasi partikel Dari gelombang elektromagnetik Itu adalah foton Ya Foton itu dianggap Sebagai representasinya Perwakilannya ya Nah Dan Foton ini punya energi yang distrik E sama dengan H Kali Frekuensi Siapa yang ngeluarin Plank Ya Bahwa Gelombang tertentu punya energi tentu Gelombang tertentu punya energi dan seterusnya ya Oke Nah Partikel like karakter itu ditunjukkan oleh Percobaan efek fotolistrik Masih ingat gak gimana Siapa Efek fotolistrik itu gimana Kalau dikasih Kalau dikasih Ditembakkan Saya ingat Yuk Ditembakkan apa Berkas cahaya Berkas cahaya Ya jadi Gini Elektron materi apa Elektron itu Partikel bukan Partikel kan Sekarang ceritanya gini Gelombang percobaan efek fotolistrik itu Selama ini Orang tuh ngeliat Kalau ada Plat misalnya rubidium disitu ya Rubidium Kalau disini nari Elektron keluar Itu ya Kalau intensitasnya makin tinggi Elektron keluar gak Belum tentu Tergantung pada apanya Frekuensinya Nah Jadi bukan intensitasnya yang naik Nah disini Ternyata setiap Setiap Apa ini Setiap Logam Itu punya Energi tertentu yang Yang diperlukan agar elektronnya keluar Kira-kira dari atom Elektron yang mana yang akan keluar Elektron terluar Ya gak Kalau keluar tuh artinya dari mana Dari kulit terluar ke Ke Lepas Ke lepas Ya jadi Ternyata anda lihat Kalau dikasih sinar Itu untuk rubidium Maka Energinya perlu 209 elektron volt Itu setara dengan 593 nanometer Ya Energi seperti itulah yang dibutuhkan Nah Di efek fotolistrik ini Nah ini kita lihat Gambar A dan B nya Oke gambar A dan B ini Nah Kalau ini energi yang diperlukan Untuk ngeluarin elektronnya tadi Karena ada di Tengket itu Maka Kalau Frekuensinya hanya segini Dia gak akan keluar Tapi kalau misalnya Energi yang diperlukan segini Dia kasih segini Elektronnya keluar Kelebihan energinya Dibawa oleh elektron itu Menjadi energi kinetik Nah tapi ini aneh Bayangin Satu Satu Gelombang elektromagnetik Yang notabene Bukan Partikel Bisa Mengeluarkan Partikel Ya anda Kalau punya segunduk Klereng gitu ya Kalau mau nembak Kalau mau keluarin klereng Dari gundukan itu Ada permainan kayak gitu ya Kan harus dilempar Sama benda lagi kan Ya kalau enggak Ya gak bisa keluar kan Ini seakan-akan cuma pakai sinar Jadi keluar gitu Kira-kira kayak gitu kan Nah Ternyata hal yang kebalikannya Terjadi sama Sekarang Kalau elektron Ini elektron nih Elektron Ditembakkan Ke Kristal Nikal Ya Itu ternyata mengalami Difraksi seperti ini Padahal yang namanya Difraksi itu adalah Sifat dari Gelombang Iya cahaya Cahaya itu kan gelombang EM kan Ya enggak Sifat dari Gelombang Nah Yang ini Yang warna Ntar Yang warna hitam ini Ini muncul karena yang apa Yang B Yang satu Fasa Kalau ini yang beda fasa Ngehilangin kan Ya ini kan saling menghilangkan Ya enggak Ya enggak Oke Sifat gelombang itu kira-kira gini Coba kalau Anda punya air Taruh batu gitu Pluk gitu ya Dung gitu ya Terus Gelombang kan nyebar kan Kalau sebelahnya dibuang lagi Nanti Anda lihat di tengah-tengah pertemuan itu Ada yang timbul Ada yang tenggelam gitu ya Ada yang sangat menghilangkan Saling Menediakan Jadi Ini gelombang Difraksi sinarnya Kenapa kayak gini Karena kita lihat Struktur Kristal nikel itu Ya bayangin aja Kan nikel tuh gini Dan seterusnya ya Ada yang ini Kenanya kan Ada yang di bawah kan Nah ini kan ada gelombangnya kan Ini ada gelombangnya Nah Dua gelombang ini Yang saling Bisa Mendirakan atau Hapuskan Ya kira-kira gitu Jadi ada Nah luar biasanya Sifat Difraksi dari elektron itu gini Jadi ada Oke Ada elektron Berkas elektron Dilewatin di satu lubang gitu ya Oke Tep gitu Harusnya munculnya disana apa? Satu titik ya enggak? Ternyata enggak titik Bundar 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 Bayang? Iya berarti Nah Jadi Ribuan elektron kayak gitu Jutaan Muncul Artinya antara elektron satu sama elektron dua Itu gelombangnya saling mau pengaruhi Sedemikian rupa Sehingga disana Kayak gitu Tapi Percobaannya dilakukan Lebih luar biasanya gini Sekarang elektronnya Bukan barengan ditembakin Satu 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 Ya min Kirim lagi satu Kalau ngirim kayak gitu Mestinya kan disana Di satu titik juga gitu ya Karena enggak ada dua elektron Bareng jalan yang saling mempengaruhi Ya enggak? Ternyata munculnya gitu juga Silahkan Nah kan informasi Gelombang yang sebelumnya Elektron yang bergerak tadi Disampaikan oleh Ke elektron yang berikutnya Kan? Berangkat Jadi itu Nah Akhirnya De Broglie Itu memberikan hubungan ini Udah kenal ya? Lambda Panjang gelombangnya itu Sama dengan H per P Oke Sekarang Kita lihat Semua benda punya gelombang De Broglie Yang bedanya apa coba? Setiap benda akan punya Pasti Benda yang bergerak akan punya Karena P itu akan ada Kalau benda bergerak dan punya masa Ya enggak? Setiap benda Akan P itu M kali V ya? Sekarang Anda lihat Kalau elektron M nya besar atau kecil? Kecil V nya besar apa kecil? Anggap deh elektron Dengan kamu lari barengan Dengan kecepatan yang sama Ya dengan kecepatan yang sama Kalau Kalau elektron Lambda nya akan besar apa kecil? Kecepatan yang sama Besar kan? Ya enggak? Karena masanya kecil Lambda nya besar kan? Kalau kamu yang beratnya 50 kilo Lambda nya besar apa kecil? Kecil Jadi kalau objeknya Objek Kalau objeknya apa tadi? Besar Berat Dia ada lambda Tapi bisa jadi Lambda nya itu Dimensi nya dibandingkan dengan ukuran bendanya Jauh lebih besar ukuran bendanya Jadi gelombangnya gini Kelihatan lurus aja Karena bendanya gede kan? Tapi pada elektron Bendanya kecil Gelombangnya besar Jadi sifat gelombangnya sangat muncul Jadi disini ada sifat gelombang dan Ini partikel Jadi kalau gitu disimpulkan Hal-hal yang menjadi asal-muasal dari mekanika kuantum itu pertama apa tadi? Percobaan apa tadi? Radiasi bendah hitam Yang enggak bisa dijelaskan dengan baik Dengan tampak Kalau kita mengikutkan kuantisasi energi Yang kedua? Yang ketiga Tadi ya? Spektrum Spektrum emisi dari atom Ya enggak? Hidrogen atau atom apapun Yang ternyata diskret Enggak continue Terus? Ada sifat dualisme partikel Ya Foto listrik yang menunjukkan Foto listrik menunjukkan apa? Bahwa gelombang berperilaku seperti partikel Lalu percobaan Difraksi sinar X Yang partikel Lombang ya Nah itu kan elektron beam Oke Nah sekarang akhirnya gimana sih implikasi ini Pada biologi ilmu pengetahuan itu Setelah akhirnya Ini dipakai Gini Kalau Anda mau ngamati benda Satu benda Gelap Gulita bayangin ya Saya pengen tahu Saya tahu disana ada tembok Ya enggak? Saya pengen tahu berapa jauh tembok itu dari saya Caranya gimana? Hmm? Lempar barang aja kan? Satu, dua, tiga Tuh Oh tiga kali kecepatan Ah jaraknya segitu Oh.. Ya enggak? Berarti harus ada apa? Harus ada sesuatu yang berinteraksi dengan objek kita Dan ada feedback sinanya balik ke kita Ya enggak? Ya? Baru kita bisa mengamati objek yang menjadi pengamatan kita Itu yang dipakai oleh keluar lawar kan? Ya dia dengar gitu Nah, saking luar biasanya, ada orang yang... Itu dia buta, dia bisa jalan dengan normal hanya dengan mengendalakan telinganya. Jadi selalu dia berdecak. Terus? Oh, semua objek itu menurut dia, itu kedengerannya beda. Kaca gelas, kayu itu punya warna lain gitu loh, sehingga dia bisa rasain. Terus bisa tahu sekian jarak jauhnya seperti itu. Tapi kira-kira kayak gitu kan? Saya jalan, tung, tung, kalau begitu, puk, udah deket. Nah, teknik yang sama seperti itu. Nah, pada saat saya melihat anda, apa yang menjadi batunya? Sinyal apa yang ke saya? Cahaya, gelombang IM. Tuh nggak? Ya kan, saya melihat anda kan ada cahaya ke sana. Kalau dimatiin lampu ini gelap kan nggak kelihatan, kamu cantik apa nggak, ya nggak? Nah, begitu dinyalain tek, ada gelombang elektromagnetik ke nanda, lalu itu dipantulkan kembali ke saya. Iya nggak? Nah, tapi di sini ada masalah. Kembali ke batu tadi. Kalau batunya... Nah, oke lah. Nah, sekarang, dengan menggunakan cahaya ternyata ada keterbatasan dalam mikroskop optik tadi. Kan selama ini kalau melihat objek kecil pakai mikroskop ya nggak? Ya, di situ ada lensa okuler, objektif, cahaya masuk ke situ, dipantulin ya nggak? Batasannya apa? Panjang gelombang, sorry, lambda dari cahaya itu yang masuk. Kenapa? Karena kalau lambdanya terlalu besar, nggak kelihatan kan? Iya nggak? Kalau lambdanya... Jadi, lambda dari cahaya kelewat besar ketimbang ukuran objeknya. Ya bayangin aja, ini objeknya segini, lambdanya segini. Kelewat kan? Iya. Tapi kalau lambdanya kecil, kena ya? Bisa dipantulan. Kira-kira kayak gitu kan? Sehingga akhirnya apa? Orang melihat objek yang lebih rendah, itu akhirnya digunakan elektron. Kan cahaya tadi apa? Cahaya itu gelombang EM ya? Bisa? Kita feedback. Sekarang, pengetahuan tadi bahwa ada sifat dualisme partikel tadi. Partikel bisa menjadi gelombang, elektron nggak partikel? Dia bisa berinteraksi dengan benda kita, ya udah kita manfaatkan. Akhirnya muncul teknik TEM, SEM. Sehingga akhirnya kloroform, eh kloroform, kloroplas, itu bisa terlihat bentuknya kayak gitu. Tapi menurut saya ini gambarnya bohong, kenapa coba? Kenapa bohong? Warna. Karena warna itu hanya ada pada panjang lombang. Sinar tambah kan? 700 sampai? 400 sampai 700 ya? Sekitar segitu. Ya nggak? Jadi ini berarti sudah diwarnain. Jadi sebetulnya warnanya adalah hitam putih. Putih. Ya inform. Jadi yang muncul itu bukan hitam putih, kontras. Banyak yang elektron yang balik sama yang nggak. Ya. Nah, di sini ukuran kloroplas dia bilang 5 cm. Jadi akhirnya sifat dualisme tadi itu dipakai untuk menggantikan cahaya sehingga kita bisa mendapatkan objek yang lebih kecil lagi. Nanti, Anda lihat bahwa ternyata secara alami ya kita juga tidak bisa sampai detail banget. Jadi kalau, artinya gini. Kalau saya pengen ngamati objek yang jauh lebih kecil lagi, maka panjang lambdanya harus gimana? Kalau lambdanya lebih kecil, apa yang berubah? Frekuensinya kan? Besar. Frekuensi besar urusannya apa? Energi yang besar kan? Kita bisa desain energi besar. Tapi hukum ke dalam momentum akan cerita lain. Oke. Kita masuk ke dinamika dari sistem mikroskopik. Ya, Anda. Jadi, akhirnya. Pada mekanika kuantum. Oke. Itu. Karena ada sifat, apa nih? Partikel, dualitas partikel dari meter. Itu. Dia tidak punya trajektori yang jelas. Jadi elektron itu nggak punya lintasan yang jelas gitu loh. Karena dia sifatnya gelombang kan? Sifat gelombangnya lebih dominan ketimbang sifat partikelnya dia. Kalau partikelnya dominan ya jelas dong. Bola. Bola lurus gitu ya. Jadi, sifat gelombangnya diabaikan. Tapi dalam elektron, sifat gelombangnya dominan. Sehingga, karena sifatnya gelombangnya dominan, perilaku elektron yang bergerak itu, itu bukan digambarkan oleh fungsi gerak. Tapi oleh fungsi gelombang. makanya. Nah, sehingga si partikel itu akan terdistribusi, terdistribusi dalam ruang, seperti gelombang kan? Sehingga yang tadinya lintasan, kita pakai menjadi fungsi gelombang. Maka dikenalkanlah fungsi gelombang. Lombangnya psi. Gitu. Kenapa psi? Ya, ini kerjaan Schrödinger. Terima aja. Kalau saya yang nemuin bukan psi mungkin ya. Itu tuh. Hana Caraka ambil aja satu angka di situ gitu. Tapi sana pakai latin, psi. Jadi, psi itu adalah simbol untuk satu fungsi gelombang. Nah, sekarang permasalahannya adalah tugas kita kalau menyelesaikan suatu partikel kecil, geraknya seperti apa, bukan mencari lintasan, bukan mencari titiknya di mana, berapa besar energinya. Tapi justru sekarang adalah mencari fungsi gelombang apa yang menggambarkan perilaku dia. Jadi penyelesaiannya, persamaan yang menghubungkan itu untuk mencari itu, itu yang diberikan oleh persamaan Schrödinger. Oke, rumit ya? Enggak, simpel kok. Ini adalah persamaan fungsi gelombang. Eh, sorry. Persamaan Schrödinger untuk yang time dependent. Ya, tergantung waktu. Untuk, jadi kalau ada satu benda yang punya masa M bergerak dalam satu arah dimensi, satu dimensi ya, karena kita hanya X saja, maka persamaan fungsi gelombangnya ini. Nah, kita itu kerjaannya dalam mekanika kuantum, yang dicari itu adalah nilai ininya. C-nya. Kalau C-nya dapat, nanti harga energinya diperoleh, posisinya berperoleh, dan seterusnya itu tugas kita. Oke. Nah, jadi sekarang gini, kena fungsi gelombang, Anda lihat. Saya bisa bekerja, kalau ini dalam satu daerah, saya bisa bekerja, kalau fungsi gelombang, yang dipakai itu kena, kalau fungsi gelombang itu kan ada fasa positif, negatif, fasa negatif ya. Maka, yang penting itu bukan lagi, dia ada di mana, tapi berapa besar kemungkinan elektron ada di satu titik, satu posisi, keboleh jadian. Itu yang lebih penting. Nah, nilai keboleh jadian itu diberikan oleh hasil kuadrat dari fungsi gelombangnya, diintegrasikan ke daerah yang menjadi pengamatan kita. Keboleh jadian itu kira-kira gini. Kalau Anda mau nyari saya, di dunia, ketemu nggak? Pasti ketemu kan? Asal mau nyari ke seluruh dunia, jangan ya nggak? Jadi keboleh jadi, selama yang namanya saya itu ada, pasti Anda bisa temuin. Kira-kira gitu. Jadi kalau ada elektron, kalau elektron itu ada, kalau saya cari ke semua tempat, ada. Nah, tapi sekarang kalau saya persempit, kalau Anda mau nyari saya, time dependent ya lari. Hari, Sabtu, pagi. Kira-kira kalau ke kampus ketemu nggak? Nggak. Bisa ketemu nggak? Bisa. Mungkin aja Sabtu itu saya ke kampus kan? Iya nggak? Tapi keboleh jadiannya besar apa kecil? Kecil. Jadi perilaku saya, itu ditunjukkan keboleh jadian saya di saat menjadi, di area yang menjadi pengamatan kita. Nah, kalau elektron itu punya, punya persamaan fungsi gelombang, punya gerak, tentunya keboleh jadiannya digambarkan juga dari fungsi gelombangnya tadi. Selama kita bisa nemuin fungsi gelombangnya. Dan fungsi gelombangnya ini harus menunjukkan syarat yang diberikan oleh Srodinger. Keboleh jadian itu kira-kira gini. Artinya, kalau saya punya fungsi gelombang seperti ini, maka keboleh jadian untuk menemukan partikel saya, dari X ke DX ini adalah sebesar ini. Gitu. Nah, di sini, keboleh jadian, karena dikalikan 2, ini kalau fungsi gelombangnya gini, keboleh jadiannya jadi kayak gini. Ini orbital P nanti kalau anda lihat. Ya. 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 Nah. Lalu ada interpretasi born. Nulisnya salah saya tuh. Born interpretation. Fungsi gelombang. Dalam fungsi gelombang, itu semua informasi dinamik tentang sistem yang menjadi pengamatan kita, itu informasinya ada dalam fungsi gelombang itu. Ya. Nah, hasil kali amplitude dari gelombang elektromagnetik di daerahnya, intensitasnya, itu akan menunjukkan keboleh jadian, menemukan partikel tadi. Jadi, kerapatan keboleh jadian itu adalah persamaan yang ada di layar anda. Si, kali, si. Si. Si kuadrat, ya. Ini. Oke. Ya. Nah. Jadi, artinya apa? Kalau saya punya satu fungsi gelombang yang merupakan penyelesaian untuk partikel kita. Sekali lagi. Saya punya satu fungsi gelombang yang merupakan penyelesaian untuk partikel kita. Jadi, solusinya adalah fungsi gelombang. Kalau dalam mekanika klasik, solusinya value, nilai angka. Ya nggak? Oh, kecepatannya sekian. Dia ada di posisi sekian gitu ya. Kalau dalam mekanika kuantum, fungsi gelombang itu penyelesaian dia. Dari fungsi gelombang itulah kita bisa dapat keboleh jadiannya. Nah. Maka, kalau ini adalah solusi. Kalau dikalikan satu apa? Konstanta. Jadi, kalau ini solusi, ini penyelesaian. Kita kalikan dengan penyelesaian. Maka, yang tadinya adalah proportionality itu akan menjadi equality. T. Maksud saya gini. Kan ada misalnya, E sebanding dengan T. Betul nggak? Ini kan proportionality. T naik, E naik kan? Kapan jadi persamaan? Kalau kita kasih kan konstanta. Iya kan? E sama dengan K kali T. Iya kan? Karena harga T ini yang proportional dikalikan konstanta, maka dia jadi, jadi yang dia bilang tadi loh. Equality. Ya. Nah, N ini, N ini sekarang disebut sebagai fungsi normalisasi. Ya. N itu nilainya seperti itu. N kuadrat, fungsi gelombang DX sama dengan satu untuk pencarinya. Untuk nyari harga N, tentunya dibalik. Jadi persamaan yang di bawah. Tapi N itu kira-kira gini. Fungsi normalisasi itu. Fungsi normalisasi itu membuat proses mencari saya itu bukan lagi ribuan. Bukan besar. Tapi satu. Kalau satu tuh pasti. Jadi besarnya dari 0 ke 1. Kan? Rasanya saya punya. Ntar kok lupa. Gini, kalau kurva gini nih. Tadi kurva distribusi tadi gini ya. Reliwain kan? Yang penting kan puncaknya dimana? Ya nggak? Ini kan nilai angkanya bisa 20 ribu. Intensitasnya ya nggak? Tapi supaya gampang ya udah. Dibagi aja dengan populasi ini semua. Kurvanya kan jadi gini. Kalau nggak dinormalkan, ini nilai yang sangat besar sekali. Begitu dinormalkan, semua ini menjadi 1. Bingung? Gini, kalau saya sampling nilai anda semua. Kan? Nilai jumlah siswa. Yang dapat 10 sekian orang, 20 sekian orang, terus semua. Kurvanya kan begini ya. Kalau kelasnya besar, naik lagi ya kan? Skala ininya gede ya? Ya kan? Tapi kalau saya bagi semua angkanya dengan nilai normalisasinya, sedemikian rupa sehingga yang tadinya orang 100 dibagi 100 kan totalnya jadi 1. Kalau populasinya 1000 dibagi 1000 totalnya jadi berapa? 1 juga kan? Tapi bentuk kurvanya kan sama. Bisa dianggap? Nah itu peran dari normalisasi. Ya? Nah untuk mengevaluasinya ini. Oke ini dikenalin dulu aja, karena nanti kerjanya ini. Oke? Nah nanti kita akan lihat. Nah syarat dari sayangnya, ada beberapa prinsip yang akan membatasi fungsi gelombangnya yang memenuhi syarat itu, yang bisa memenuhi syarat secara fisik, itu dia harus fungsi gelombangnya harus pertama, not finite anywhere. Jadi harus punya nilai dimana-mana. Terus yang kedua, si fungsi gelombang itu harus punya nilai, single value. Jadi nggak boleh kalau harga sumbu X nya 5, dia punya 2 nilai. Jadi harus single value. Lalu turunan pertamanya harus continue, turunan keduanya harus continue. Kenapa? Kalau kita kembali ke persamaan Schrödinger. Kalau turunan pertamanya 0, terus turunan keduanya jadi hilang, ini hilang ya? Kan ini fungsi gelombang kita diturunin 2 kali terhadap X. Ya? Oke. Nah ini ada beberapa contoh fungsi gelombang yang nggak bisa diterima. Nih yang pertama apa nih? Nggak continue. Kalau yang ini? Turunan keduanya? Ya. Kalau yang ini? Punya berat nilai. Kalau ini? Pahing nggak, nilainya tidak tertentu di daerah yang menjadi pengamatan kita. Ya. Jadi ini contoh beberapa fungsi gelombang yang untuk menulis. Syarat ini kan fungsi. Oke ya? Nah sekarang kita ambil contoh ini, gimana Schrödinger menyelesaikan partikel dalam kotak. Ya. Partikel dengan masa M yang bergerak dalam arah sumbu X. Jadi ada partikel bergerak dalam arah sumbu X. Nggak punya energi potensial. Maksudnya tidak dipengaruhi dengan energi potensial. Oke. Karena tidak dipengaruhi dengan energi potensial. Nilai ini 0. Vx-nya kan, V pada di daerah dia bergerak, itu nggak ada nilai. Vx-nya sama dengan 0. Udah? Sehingga persamaannya adalah ini sama dengan ini. Ya. Seperti itu kan? Nah jadi sekarang artinya apa? Anda perhatiin dulu deh. Ini apa ini? Konstanta semua ya? Iya. Oke. Tugas kita dalam kuantum mekanik mencari apa? C. Mencari C. C yang muni syarat ini kan? Coba kira-kira yang muni syarat apa? Yang kalau saya turunkan dua kali, akan ketemu dia lagi. Sinus. Sinus kan gitu? Kalau C-nya sinus, sin. Turunan pertamanya jadi? Cos. Turunin lagi? Sinus. Ketemu lagi kan? Fungsi gelombangnya kan? Nanti harga E-nya adalah harga yang di depan kan? Yang berikutnya apa? Cos. Cos juga sama kan? Jadi sinus menuhi syarat, cos sinus menuhi syarat. Kembali. Partikel yang bergerak secara linier. Tapi ada bentuk yang penyelesaian umum di matematik, itu adalah dengan menggunakan fungsi eksponen. ini. Ini. Coba. Kalau fungsi gelombangnya saya ambil ini. Jangan lupa, ini bisa dijabarkan dalam bentuk sinus ke sinus ya. Oke. Anda bisa cek. Nah, tapi sekarang kita lihat. Kalau fungsi gelombangnya itu, turunan pertamanya apa? Oke. Terus? Ya nggak? Turunan keduanya? Sama kan? Ketemu ini lagi kan? Dengan harga A dan B aja nambah ya? Ya nggak? Berarti ini merupakan penyelesaian ini. Jelas? Fungsi gelombang ini adalah penyelesaian fungsi gelombang ini. Jadi, ini memiliki syarat untuk persamaan gelombang kita. Nah, sekarang tinggal dilihat. Ada dua kali sata. A dan B. Ya. Oke. Nah. Ternyata, kalau diturunkan dua kali, harga E ini nanti sama dengan ini. Kan K-nya turun dua kali? Ya. K kuadrat. Ini kan H kuadrat. K kuadratnya ada yang mana? Oke. Kelihatan ya? Oke. Nih. Lihat. Ini verification-nya. Push. Ya. H kuadrat, dua M, D kuadrat, A, I, E, K, B, E, K, D, X kuadrat. Ininya tetap kan? Tapi turunan kedua ini, yang ini adalah ini. Betul nggak? Sekarang, IK kuadrat. I kuadrat jadi apa? Imajiner kuadrat. Imajiner kuadrat. Min Imajiner kuadrat. Sama ya? Min-nya jadi hilang nggak? Ya. Keluar kan? Akhirnya kan? Seperti ini. Ya. Kalau persamaan tadi turunkan, akhirnya kita dapat ini. Ini kan yang ini. Betul nggak? Sama dengan ini kan? Sekarang apa? Ini tuh adalah ini kan? Energinya adalah yang ini. Betul nggak? Jadi, kita langsung bisa nemuin energinya. Bahwa energi sistem ini adalah? Oke? Ya. Tinggal nyari. Kalau A-nya adalah, A-nya bebas, kita buat B sama dengan 0. Kalau A bebas, B sama dengan 0. Maka persamaan ini yang hilang ya? Kita punya ini. Dianggap fungsi gelombangnya ini. Berarti kan? Nah, kalau kayak gini. Ya. Keboleh jadian partikel itu ditunjukkan kuadrat dari fungsi gelombang ya. Berarti kita kuadratkan nilai ini. Sama dengan A kuadrat. Ya. Aikx kali Aeikx. Ya, ini fungsi konjingatnya ya. Jadi. Oke. Itu. Sama dengan A kuadrat. Karena ini akan menjadi 1. Kasus yang kedua. Jadi, keboleh jadian partikel ditunjukkan oleh probability density-nya. Oke. Jadi. Yang ini. Ikx itu. Itu sama dengan. Ada bagian. Nah. Fungsi gelombang kuadratnya itu sama dengan 1. Ini batasnya. Kalau. Ya. Jadi, kalau dikuadratin kan kayak gini jadinya nih. Jadi, nanti ada daerah nggak ada elektron. Nggak ada elektron. Daerah ada. 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 Nggak ada. Dan seterusnya. Ya. Jadi, kalau fungsi gelombangnya. Cos kx gitu ya. Ini cos kuadrat kx kan jadi gini. Ya nggak. Gitu. Ya. Itu. Gambarannya. Oke. Nah. Sekarang. Persamaan yang tadi. Itu. Persamaan Schrödinger tadi. Itu dibuat dengan lebih sederhana. Simple. Yaitu. Hapsi sama dengan ekalipsi. Ya. Lupain dulu aja deh. Hapsi ini apa. Ini adalah hamiltonian. Hamiltonian itu adalah yang ini. Nilai yang tadi. Ya. Yang pertama kan. Jadi. Kenapa? Karena tugas kita mencari fungsi gelombang. Ya nggak. Oke. Yang disebut. Ini. Yang ada tanda topinya. Itu disebut sebagai operator. Oke. Lalu. E ini adalah. Eigen value. Nilai agennya. Nilai agen value itu ya nilai yang terkait dengan nilai dia. Gitu ya. Besarnya energi sekian. Nah. Untuk satu dimensi yang berlaku ini. Operator itu apa? Operator itu adalah sesuatu yang akan secara matematika beroperasi pada fungsi gelombang kita. Ya. Nah. Bentuk umum dari yang tadi. Operator itu adalah ini. Semuanya sama kayak gini. Tenang aja. Ini akan menjadi agen value. Ini menjadi agen. Operator ya. Agen functionnya adalah ini. Kan kalau fungsi gelombangnya udah diketahui bisa diberesin semua. Nah. Sekarang ada momentum posisi dan operator. Jadi kalau saya pengen tahu sesuatu posisi dimana. Itu si persamaan fungsi gelombangnya dikalikan X. Operatornya ini. Jadi persamaan gerak. Persamaan ini kan. Persamaan biasa. X kuadrat. Ya. Kalau momentum ini. Operatornya. Jadi akan kita lihat ya. Nanti akan dibahas lagi. Ini pengenalan aja yang jelas. Ada yang namanya operator yang akan bekerja kesana. Lalu. Yang dua operator yang penting. Jadi anda dikenalkan tiga operator yang penting sebenarnya. Hamiltonian. Dari operator Hamiltonian itu akan ketemu. Energi partikel. Karena dalam operator Hamiltonian. Itu ada. Energi. Kinetik. Ada energi. Potensial. Kita lihat. Ini nih. Kembali. Bagian ini adalah. Bagian energi potensi. Kinetiknya dia. Setengah mv kuadrat. Ya nggak. Kan turunan kedua. Dari ini. Dari satu lintasan jadi percepatan ya. Ya. Ya nanti lari kesana lah. Sebetulnya. Cuman. Saya. Mau nunjukin dulu bahwa ada ini. Penting buat anda. Pak Muhammad nanti akan Jumat terusin. Terus ada yang disebut sebagai. Prinsip ketidakpastian. Nah. Hasil kali. Momentum kali posisi. Itu nggak boleh. Harus lebih besar dari setengah H. Ini yang membatasi pengukuran kita. Kalau pakai. Energi tinggi. Bayangkan gini. Kalau. Kalau saya punya objek nih. Kalau saya pengen tahu posisinya. Harus tembak dua kali kan. Lihat yang cahaya di sini. Dia bergerak kan. Cahaya di situ. Kalau objeknya besar. Lambdanya besar kecil. Besar. Kalau lambda besar. Frekuensi. Kecil. Frekuensi kecil. Enggak. Lambdanya boleh yang lebih besar gitu kan. Sehingga frekuensinya juga. Tidak terlalu kecil ya. Nah. Gini. Kalau objeknya kecil. Berarti frekuensinya harus lebih kecil ya. Enggak. Kalau lebih kecil. Energinya tinggi kan. Iya. Jadi kalau benda ini dikasih. Benda dengan energi tinggi. Lintasannya tetap apa? Berubah. Berubah. Jadi ada batasannya di situ. Jadi kita tuh nggak bisa ngamati objek yang kecil sekali. Karena secara alamiah. Secara alamiah. Itu dibatasi oleh. Ini. Oke. Jadi. Postulat kuantum mekanik pada akhirnya adalah. Oke. Ini slide terakhir. Fungsi gelombang. Jadi semua informasi tentang fungsi. Semua informasi tentang materi. Atau partikel yang menjadi pengamatan kita. Itu diwakili oleh fungsi gelombang. Dan fungsi gelombang ini bisa kita peroleh. Dengan menyelesaikan persamaan strodingernya. Dengan menggunakan persamaan strodingernya. Oke. Arti fisik yang penting dari fungsi gelombang. Itu diberikan oleh interpretasi Born. Dia bilang. Kalau fungsi gelombang punya nilai pada satu titik tertentu. Maka keboleh jadian menemukan partikel itu di titik itu. Sama dengan. Ini. D tau itu artinya di integrasi ke ruang. Kalau kita ngomong partikel satu arah. X berarti DX. Kalau ke ruang berarti DX, DY, DZ. Ya. Kalau tiga dimensi nanti DR, D theta, DP. Ya. Ada semua fungsinya di buku. Nah. Syarat fungsi gelombang yang bisa dipakai. Itu harus continue. Punya nilai turunan pertama, single value dan terintegrasi secara kuadrat. Nah. Lalu ada observable. Yang kita amati, nilai yang kita amati. Itu biasanya diwakili oleh satu operator. Dan biasanya disusun dari operator posisi dan momentum. Ya. Dalam bentuk ini. Oke. Jadi gini. Kalau anda mau nyari momentum dari satu benda. Maka tinggal fungsi gelombang itu dikalikan dengan ini. Misalnya yang tadi. Sines. Satu gelombang. Satu partikel punya gelombang sinus misalnya ya. Berapa momentumnya? Ya udah. D sin X per DX. Kalikan nilai ini. Ini adalah harga momentum dari benda itu. Kira-kira gitu. Kalau posisinya dikalikan X-nya. Nah. Lalu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Itu menyatakan bahwa secara kita tidak mungkin secara barengan menentukan secara bebas momentum dan posisi dari satu partikel. Gitu. Selesai. Bab 8. Ada pertanyaan sebelum saya meninggalkan Bandung? Ya. Selesai ya. Yang B-nya di. Ya. 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 Ini. Enggak kita. Oke. Bingung ya. Ya. Di bin. Di tahap sama dengannya. Ketemu. I. Ketemu. Gini. Eh. Nilai ini. Itu kompleks konjugat. Jadi. Ini. Akan. Bisa pindah. Kalau ini jadi min I. Min I. Ya. Ingat. Kompleks konjugat. Ya kan. Ini jadi min I. Gitu loh. Jadi bisa rasain semua. Dan ijimu. Taba. Dan ijimu. Terima kasih.